Ibadah Palsu vs Ibadah Sejati Osia 8, Ayat 11 dan 12 Sungguh, Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun, kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Versi Inggris NIV Mesbah-mesbah untuk berbuat dosa Mesbah-mesbah yang didirikan Israel di utara tidak diperintahkan Tuhan. Korban-korban mereka dengan demikian menyatakan ambisi dan keinginan mereka sendiri. Ibadah kita kepada Tuhan harus dilandaskan pada ajaran Alkitab dan mengikuti kebiasaan Gereja Perjanjian Baru. Penyembahan palsu mungkin kelihatan indah bagi perasaan kita dan mungkin juga menghibur kita. Tetapi itu masih berdosa karena menggantikan penyembahan yang benar di dalam roh Tuhan dengan cara-cara duniawi. Jauh sebelum zaman Hosea, Tuhan telah memberikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tetapi umat itu memperlakukan firman Tuhan sebagai hal yang asing atau aneh. Banyak orang di dalam gereja dewasa ini jarang membaca Alkitab atau menghargai hukum-hukum Tuhan. Perintah-perintah firmannya tidak cocok bagi mereka karena mereka ingin terus hidup dalam dosa. Apakah kita melakukan ibadah dan penyembahan yang sejati kepada Tuhan hari ini? Mari pastikan kita tidak melakukan ibadah yang penuh kepalsuan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!